Awal mulanya DBD, demam berdarah, terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain, karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun, semua turun katanya. Komika Babi Cabita meninggal dunia di Jakarta Selatan pada 9 April 2024 sekitar pukul 6 pagi. Kabar ini sontak membawa duka bagi para penggemarnya hingga rekan sesama alumni Universitas Sumatera Utara. Informasi di himput Tribun Medan, Babi Cabita menghembuskan nafas terakhir setelah mengidap penyakit langka bernama anemia aplastik, padahal awalnya ia hanya didiagnosis terserang demam berdarah. Penyakit anemia aplastik dipastikan setelah tim dokter memeriksa sum-sum tulang belakang. Penyakit ini membuat tubuh Babi Cabita berhenti memproduksi sel darah baru hingga rentan terinfeksi dan pendarahan. Jenazah Babi Cabita akan dimakamkan di TPU Cirendo Ciputat, Tangerang Selatan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!